Halo semua, selamat datang di channel gue. Jangan lupa buat dukung gue terus disini dengan cara subscribe, tekan like, dan juga tekan loncengnya. Dan jangan lupa share ya teman-teman. Itu semua caranya gratis kok. Karena yang bayar disini cuma top up bundle. Oke lah, happy watching. Halo bener-bener semua, balik lagi bersama gue, Anatoria. Dan masih di game yang sama, tentunya, Rise of Kingdoms. Dan pada kesempatan kali ini, gue mau ngebahas komender lagi gitu ya. Jadi selamat datang di segment bedah lebih dalam komender. Agak geli gitu ya. Openingnya, gak apa-apalah. Lanjut ke komender yang pengen kita bahas lagi lebih dalam dan lebih intim. Yaitu adalah Bybars disini. Bybars ini, gue semangat banget buat bahas Bybars. Karena Bybars itu salah satu komender epic. Yang gue pake primary dan selalu gue pake gitu buat cavalry gue. Buat March ke-2 cavalry gue. Dan kalian gak usah kayak berkecil hati kalau misalkan emang kalian pake komender epic disini. Karena komender epic itu sangat-sangat bagus dan sangat-sangat berguna dan sangat-sangat gampang buat dinaikin levelnya. Bahkan ya kalau misalkan emang kalian gak fokus ke legendary pun. Maksudnya kalian legendary-nya dikit gitu ya. Kalian boleh kok fokusin epic tapi secondary-nya kalian pake legend gitu. Soalnya itu bakal ningkatin damage-nya si legendary. Kalau misalkan kalian memakai komender epic dan komender epic kalian diset talentnya itu adalah talent skill. BTW lanjut ke topik nih. Seperti biasa gue bakal bahas di benda lebih dalam ini gue bakal bahas 3 poin penting. 3 poin utama yang bakal gue bahas. Yang pertama adalah skill. Yang kedua adalah talent. Dan yang ketiga adalah kombo yang bagus buat si Bybars ini apa gitu. Ke skill dulu kali ya. Kita bakal bahas satu-satu disini ada skill 1 sampai skill 4. Skill satunya si Bybars ini adalah mengeluarkan damage gitu ya. Massive damage sebesar 750. Ini kalau misalkan belum expertise. Sebanyak 750 ya so-so lah. Biasa-biasa dia kecil tapi gak gede gitu ya. Jadi pas lah. Mantep tuh. 750 damage yang dikeluarkan. Udah gitu dia ini area damage gitu. Jadi area dan maksimum itu 3 target disini. Kemudian pada saat si Bybars itu sudah mengeluarkan skill. Dia itu mengurangi mark speed dari musuh sebanyak 30% selama 2 detik. Kemudian kalau kalian mau sudah expertisein si Bybars ini. Damage yang ditingkatkan itu menjadi seribu. Sakit loh seribu itu. Lumayan lah ya. Karena di commander epic pun yang paling sakit. 1150 Bybars ini seribu gitu. Meningkatkan damage-nya sebanyak seribu. Dan juga areanya itu ditingkatkan menjadi 5 target. Kemudian. Mark speed yang dikeluarkan itu. Buat nurunin. Sorry-sorry. Buat ngereduce mark speed musuh itu sebanyak 50%. Ditingkatkan menjadi 50%. Itu berlangsung selama 2 detik. Jadi dari skill 1-nya aja. Skill aktifnya aja tuh Bybars udah sakit banget. Dan gue suka banget. Kenapa? Karena ada ngereduce mark speed dari musuh gitu loh. Secara gue itu bukan talent. Gue itu bukan nge-set talent gue tuh talent mark speed gitu ya. Jadi ya gue butuh banget sih. Buat reduce target mark speed itu gue butuh banget. Supaya dia gak lari-larian lah ya. Kemudian lanjut ke skill kedua dari Bybars. Di sini skill pasifnya itu meningkatkan attack cavalry. Di sini spesifik meningkatkan attack cavalry. Hanya cavalry sebanyak 20%. Di level 5-nya. Ya begitu aja sih. Ke passive skill yang ketiga. Di sini passive skill ketiga-nya ini lebih spesifik. Kalau misalkan kalian attack city gitu ya. Atau attack kastil lah ya. Bisa disebut gitu. Karena di sini hanya ngereduce attack dan ngereduce defense musuh kalian sebanyak 7%. Wow. Kuat ya. Kemudian ini juga salah satu commander. Eh commander lagi skill keempat ini. Ini commander yang paling gue suka dari commander Bybars adalah skill keempatnya. BTW gak usah dilihat healing faktornya. Gak usah dilihat healingnya itu kecil. Karena kecil ya. Cuma 200. Tapi kalian perhatikan di sini. Meningkatkan mark speed kalian sebanyak 50% selama 10 detik. Selama 10 detik. Bayangin itu. Itu gede banget ya. Dan juga itu lama banget. Kalau 10 detik intervalnya. Tetapi di sini perlu kalian. Dan perhatikan di sini. Di sini kalau misalkan kalian meninggalkan battle gitu ya. Jadi anggap lah. Misalkan. Sorry sorry. Anggaplah di sini. Jangan sansui ya. Anggaplah di sini. Minamoto lah. Anggap Minamoto ini. Bybars gitu ya. Misalkan kalian bentrok nih. Sama musuh ya. Gue contohin aja ya. Contohnya ini Bybars. Kalian gebuk-gebukan nih kan. Bug 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 bug. Eh kalian kalah gitu. Kalian jangan. Kalau misalkan mau aktifin skill pasifnya Bybars yang keempat. Kalian jangan tarik mundur ke kota gini. Soalnya kan kalau kalian tarik mundur begini. Kalian kayak ngerutein kan. Kalian mesti tarik mundurnya tuh seperti ini. Jadi kalian gebuk-gebuk-gebuk. Kalian kalah. Kalian mundur. Mundurnya kalian tarik-tarik begini. Aduh. Aduh. Nah kalian tarik-tarik begini. Tarik-tarik aja. Ini nih. Marspeed kalian akan meningkat sebanyak 50%. Dan itu berlangsung selama 10 detik. Jadi lamanya begitu ya. Jadi kalian mesti bedain. Kalian jangan ngerutein baliknya kalian itu. Ninggalin battle-nya jangan kalian ngerutein. Tapi kalian manualin gitu. Kalian tarik-tarik si Bybarsnya. Itu meningkatkan Marspeed sebanyak 50% selama 10 detik. Itulah yang gue suka. Kenapa pake Bybars. Skill pasifnya keempat. Karena berguna banget. Mungkin gitu aja buat pembahasan skill buat Bybars ya. Gue udah jelas. Gue udah coba jelasin secara detail sih buat skillnya. Kemudian sekarang. Kita bakal bahas ke talentnya oke. Sorry tadi gue cut videonya. Karena ya ada urusan dikit. Kita lanjut tadi sampai ke talent ya. Jadi sebenernya Bybars itu bisa kalian pake buat nyerang city atau rally city juga sebenernya. Dan kita bakal bahas talent-talentnya itu apa aja yang harus kita pake oke. Pertama gue bakal bahas disini talent gue pake. Kebetulan Bybars itu gue pake buat ini ya. Buat open field battle. Jadi buat bentrok di lapangan gue pake Bybars. Gue gak pake Bybars buat nge-rally city atau nge-hit city gitu. Dan ini adalah talent yang gue pake. Sedangkan seperti biasa. Gue bakal isi dulu disini talent skill. Kenapa gue pilih talent skill? Karena menurut gue disini di game ini damage yang paling besar itu dihasilkan dari skill damage ya. Jadi kenapa gue pake talent skill disini karena itu alasannya. Dan kalian boleh tonton video gue sebelumnya. Ada dimana gue bikin video tentang talent 3 terbaik di Rise of Kingdoms. Dan itu boleh kalian tonton lah. Nanti gue bakal slipin kartunya ya biar kalian bisa click disitu. Dan setelah talent skill kalian disini udah kalian ambil. Disini gue ambil Rejuvenate dan ambil Clarity. Gue langsung lanjut ke isi ke status buat Cavalry disini. Tapi disini gue lebih isi ke bagian kirinya dulu. Karena menurut gue bagian kiri di talent Cavalry itu lebih ke serangan gitu. Jadi gue mengutamakan serangan dulu disini. Dan setelah serangan gue udah dapet ya udah full terutama di disarm. Gue bakal lanjut isi ke M-Blessed Nerd Shield disini. Jadi setelah gue ke kiri gue baru ke kanan gitu. Tapi kalau buat awal-awal kalian kalau misalkan memang kalian berasa by bar sekalian nih lembek atau kurang tanky gitu ya. Atau gampang matinya. Kalian boleh kok isi seperti ini. Mana ya. Nah kalian boleh kok isi kayak gini gitu loh. Jadi kalau misalkan emang kalian pengen by bar sekalian itu lebih tanky lah ya. Lebih strong gitu ceritanya ya. Kalian boleh isi ke talent skill dulu seperti biasa. Setelah talent skill kalian udah keisi seperti ini. Kalian boleh isi antara dua ini. Kalian mau Buckler Shield dulu boleh. Atau kalian mau fokus ke M-Blessed Nerd Shield dulu disini. Ada dua pilihan disini. Jadi setelah talent skill kalian sudah keisi. Tujuan utama kalian adalah. Jangan lupa kesini. Buckler Shield. Kedua tujuan utama kalian boleh kesini. M-Blessed Nerd Shield. Disini dua talent itu penting ya. M-Blessed Nerd Shield dan Buckler Shield itu penting disini. Karena dua talent ini nanti juga bakal gue ambil. Karena gue gak tau kedepannya gimana. Kalau misalkan emang kedepannya yang gue rasa by Bersinnya semakin sakit. Karena perkembangan game di server kan terus meningkat ya setiap hari. Jadi pasti orang-orang tuh makin sakit lah. Pasti punya trup semakin banyak. Punya trup semakin kuat. Dan mungkin nanti kalau misalkan emang udah saatnya datang itu. Gue mungkin bakal merubah talent gue jadi ke sini. Jadi ke Buckler Shield dan juga M-Blessed Nerd Shield. Bakal gue pake gitu ya. Tapi buat sementara gue masih enak di talent ini. Jadi gue bakal fokus di talent ini dulu. Dan gak pernah gue ganti-ganti sampai sekarang. Tapi kalau misalkan emang kalian berasa lembek. Kalian boleh pake talent yang ini. M-Blessed Nerd Shield, Buckler Shield. Oke. Kemudian talent yang gue pake. Kalau misalkan emang gue gak pake sih. Buat ngereli sih. Tapi kalau misalkan kalian hobi buat nyerang kota gitu ya. Hobi buat nyerang city. Tapi gue gak nyaranin sih buat nyerang city. Soalnya ya. Buat awal-awal ngapain sih kalian gitu nyerang city. Jangan lah. Fokus aja berkembang dulu gitu ya. Fokus berkembang dia. Ini adalah talent yang boleh kalian ikutin di sini. Poinnya itu adalah. Di sini talent skill seperti biasa. Rejuvenate dan clarity yang kalian ambil. Setelah talent skill kalian sudah terisi. Kalian boleh ambil fokus ke sini. Dan talent buat yang talent conquering ini. Kalian cukup di sini stock aja. Cukup stock di sini. Gak usah kemana-mana lagi. Setelah kalian dapet talent poin lagi. Kalian boleh isi ke talent cavalry ya. Talent cavalry ini untuk kalian nambah-nambahin status si cavalry kalian gitu. Jadi poin utamanya adalah di talent skill seperti ini. Setelah talent skill sudah seisi. Kalian boleh lanjut ngejar untuk talent ini. Fullin talent ini. Dan setelah talent ini kalian sudah full. Kalian bebas modifikasi aja sendiri. Ke talent cavalry. Status apa yang kira-kira kalian butuhin. Entah serangan. Entah defense. Kalau misalkan memang kalian lebih ngeduluin ke defense. Kalian boleh fokus ke sini dulu. Amblus night shield. Tapi apabila kalian berpikir kayak misalkan. Gue mau serangan lah. Gue pengen full attack aja gitu ya. Kalian boleh langsung ke disarm di sini. Karena ya talent di sebelah kiri lebih ke attack lah. Kayak misalkan ini dragon saber attack kan. Ini increase attack juga cavalry. Yang kalian bulat-bulat dan kecil ini. Ini juga increase attack cavalry. Ini attack juga. Ini attack juga. Ini attack juga. Jadi kalau misalkan memang kalian pengen lebih ke attack. Kalian boleh fokus ke kiri dulu di talent cavalry. Oke itu aja. Semoga penjelasan gue bisa ditangkep. Dan juga bisa sepemikiran dengan kalian. Karena menurut gue sih ini adalah talent-talent yang paling oke lah buat buy bars. Ini talent yang gue pake. Ini talent kalau misalkan memang kalian lebih ngejar ke tanky. Tanky-tanky ini. Tanky-tanky kuda gitu ya. Yang bisa membuat kalian lebih strong. Apaan sih? Kemudian kalau misalkan memang talent yang buat. Ini conquering. Kalian boleh coba ke sini. Yang pentingnya yang utamanya adalah talent skill. Setelah talent skill kalian sudah terisi seperti ini. Kalian boleh ke conqueror di sini. Conquering. Conquering. Kalian boleh ke sini. Kemudian setelah itu kalian boleh lanjut ke ini. Ke talent cavalry. Oke. 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 Mungkin penjelasan tentang talent itu aja. Sekarang kita bakal bahas tentang. Kombo buat si buy bars ini yang enak apa gitu ya. Dan. Kalau misalkan gue disini. Kalau misalkan kalian tanya. Bang. Gue secondary buy bars. Apa yang paling sakit gitu ya. Kalau bisa gue bilang. Gue rekomenin banget. Kalau misalkan emang kalian punya samsu. Kalian pake lah buy bars dengan samsu. Tapi. Kalau misalkan emang kalian punya atlock flat. Disini. Gue udah mulai lirik-lirik atlock flat. Kalau misalkan emang kalian punya atlock flat. Yang sudah expertise. Disini. Kalian boleh. Pasangin buy bars sebagai primary. Dan atlock flat sebagai. Secondary disini. Tapi kalau buat sementara sih. Gue pake buy bars sama. Sorry. Mana. Mana sih. Samsu. Buy bars gue sama samsu disini. Karena. Seperti biasa disini. Buy bars gue kan skill. Gue pake talent skill. Dan otomatis. Bisa meningkatkan. Di talent skill itu. Ada talent yang meningkatkan. Skill damage kan. Gue pake samsu itu. Biar lebih sakit sih. Soalnya ada skill 4 nya si samsu. Ini berguna banget. Dan udah lagi. Dan setelah itu. Skill pasif samsu yang ketiga. Ini ada ngereduce damage. Itu sebesar 10%. Reduce damage nya ini. Nggak spesifik ke infantry. Jadi cavalry kalian otomatis. Terkena. Efek skill dari samsu ini. Pasif skill yang ketiga. Gitu. Kemudian sinerginya lagi. Disini sama-sama area damage. Gitu. Sama-sama AW. Jadi. Gila cakep banget deh. Pokoknya. Kalian boleh rasain sendiri lah. Combo buy bars dengan samsu itu. Kemudian juga. Disini samsu kan ada. Nambahin. Rage kalian ya. Disini ada samsu. Gains earn additional. 50 rage. Setiap. Target yang terkena skill. Jadi kalau misalkan ada. 5 target yang terkena. Si otomatis. Si samsu ini nambahin. Rage nya buy bars kalian. Sebanyak 250. Jadi kalian bisa nge-spam skill mulu. Disini kalau pakai buy bars. Sama si. Samsu gitu. Jadi. Cakep banget. Oke banget. Boleh kalian pertimbangin. Buy bars primary. Samsu sebagai secondary. Oke. Dan. Tapi kalau misalkan emang. Kalian punya etho flat. Sudah expertise. Disini kalian boleh. Timbang-timbang lagi. Buat nge-replace. Si samsu nya. Ke atho flat disini. Karena. Apalagi kalau misalkan. Disini kita lihat. Ada skill. Baru. Kalau misalkan. Atho flat sudah. Expertise. Disini kalian menambah. Damage. Ada extra damage. 20%. Ke musuh gitu ya. Yang mana. Kalau musuh kalian itu. Sudah terkena slow. Bayangkan. Sudah terkena slow. Dan. Kita tahu sendiri. Buy bars. Disini skill satunya. Itu. Ngereduce. Smart speed. Lawan. Sebanyak. 50%. Kalau sudah expertise. Sebanyak 50%. Dan itu berlangsung. Selama 20 detik. Bayangkan. Kalau misalkan. Skillnya. Si buy bars. Rage full ya. Rage full. Skill buy bars. Keluar. Jebret gitu. Serebu. Terus juga. Otomatis. Ngereduce. Target. Smart speednya. Jebret juga kan. Sekaligus. 50%. Berkurang. Dan setelah. Primary skill. Dari. Commander utama kalian keluar. Otomatis. Skill atleflat. Keluar. Skill atleflat. Keluar. Otomatis. Itu kan masih. Selang. Masih. Selang 2 detik kan. Dan di selang 2 detiknya itu. Ada tambahan. Damage sebesar 20%. Dan. Ditambah lagi. Baguslah. Disini atleflat. Ada direct damage nya. 800. Gitu ya. Gak beda jauh juga gitu. Sama Sansu. Sansu sama-sama. Ya. Gak beda-beda tipis lah ya. Sansu. Atleflat disini. Udah gitu. Skill satunya. Disini ada. Attack. Defense. Dan. Darah. Reduction. Sebanyak 30%. Jadi otomatis. Pokoknya ini. Udah dapet. Damage tambahan. Gitu ya. Sebanyak 20%. Ditambah lagi. Ada attack. Defense. Dan. Health reduction. Sebanyak 30%. Jadi ini. Gue bilang sih. Lebih sakit. By bar. Sama atleflat. Tapi. Kalau misalkan. Atleflat itu. Sudah expertise. Gitu loh. Jadi. Kalian boleh timbang-timbang. Disini. By bar. Sansu. Dan kalau misalkan. Atleflat kalian sudah expertise. Kalian boleh timbang-timbang lagi. By bar. Di. Sebagai primary. Secondary-nya. Dipakein atleflat. Gitu. Oke. Dan. Sebenernya. By bar. Ini. Commander. Yang bisa dibilang. Bisa dipasangin. Sama semua. Commander. Cavalry. Jadi kalau misalkan. Kayak. Minamoto. Terus juga kayak. Cao Cao. Terus juga kayak. Pelagius. Disini. Kayak Belisarius. Pokoknya semua. Commander- Commander. Yang Cavalry. Itu bisa. Kalian pasangin. Sama By bar. Gitu ya. Jadi kalian. Gak usah pusing. Kalau misalkan. Kalian. Gak punya Sansu. Atau gak punya. Atleflat. Kalian boleh pasangin. By bar. Itu sama. Semua Commander. Cavalry. Jadi itu semua. Bisa kalian pasangin kok. Tapi tetap. Kalau misalkan. Emang. Kalian tanya. Rekomennya apa. Gue bakal jawab. By bar Sansu. Atau By bar. Atau flat. Dan juga. Kalau misalkan. Memang kalian pengen. Pakai. Kalian penggemar. March Speed. Gitu ya. Kalian suka banget. Sama March Speed. Kalian boleh kok. Pasangin By bar. Sama Belisarius. Disini. Karena. Yang kita tahu. Skill pasif. By Belisarius. Yang ketiga. Disini ada. Menambah. March Speed. Sebanyak 25%. Di level 5 nya. Itu kalau belum expertise. Kalau misalkan. Belisarius yang expertise. Disini menambahkan. Menambah. March Speed kita. Sebanyak 50%. Selama 10 detik. Oke. Dan itu. Berlangsung. Selama 10 detik. Dan juga itu. Efeknya kurang lebih sama. Seperti. Seperti. By bar. Pada saat. Kalian meninggalkan. Jadi. Pada saat. Kalian meninggalkan. Itu. Kalian. March Speed. Kalian. Itu bertambah. Gitu loh. Dari. Skill pasif. Ketiga. Belisarius. Jadi. Kalian. Bisa bayangin. Disini. Sinerginya. By bar. Skill keempatnya. Menambahkan. March Speed. Sebanyak 50%. Dan juga. Belisarius. Menambah. March Speed. Sebanyak 50%. Lagi. Kalau misalkan. Expertise. Berarti. 50%. Tambah 50%. 100%. Kan. Dan itu. Kalian bayangin. Kalau misalkan. Kalian lagi. Comboin. By bar. Sama. Belisarius. Atau. Belisarius. Sama. By bar. Pada saat. Kalian. Gebuk-gebukannya. Terus. Kalian. Tarik. Mundur. Gitu ya. Otomatis. Skill pasifnya. Keluar dong. Itu. Skill pasifnya. Berarti. Nambahin. March Speed. Kalian. Sebanyak 100%. Dong. Secara. Analisa. Kita kan. Begitu dong. Jadi. Ini bakal gila banget. Dan boleh lah. Kalian tes. Coba. Kalian tes. By bar. Belisarius. Atau. Belisarius. By bar. Tapi gue lebih rekomen. Belisarius. Yang jadi primary sih kan. Soalnya talentnya. Talentnya itu ada talent lari. Disitu. Talent mobility. Jadi pasti bakal lebih kenceng lagi. Kemudian. Kalau mau by bar. Sama siapa nih. By bar. Sama pelagius. By bar. Sama pelagius. Juga gak salah. Itu oke juga. Soalnya juga. Sama-sama. Cavalry gitu ya. Terus juga by bar. Lebih universal juga. Jadi cocok-cocok aja. Kalau mau dipasangin. Sama semua commander cavalry. Cuman kalau gue sih. Pelagius itu lebih ke. Lebih ke cow-cow sih. Jadi. By bar. Itu jangan pasangin sama pelagius. Mendingan. Pelagius sama cow-cow. Sementara pun. Gue belum. Gue belum pake pelagius. Sebagai komandan utama sih. Cuman. Dan. Belum gue pake pelagius ini. Sebagai komandan. Yang gue pake. Pake banget. Soalnya. Gue kan masih pake minamoto. Sama cow-cow. Ya kan. Cuman kalau misalkan. Memang nanti minamoto. Gue udah jadi secondary commander. Dimana. Udah jadi secondary commander. Dan cow-cow gue nganggur. Kemungkinan besar gue bakal. Pelagius sama cow-cow. Gitu loh. Soalnya. Sinerginya itu. Mereka dua tuh dapet banget. Dari skill-skillnya. Kalian boleh baca sendiri. Sama-sama ada heal. Dan juga sama-sama ada. Rage restoration. Disitu. Ya. Kurang lebih analisanya. Kita kayak gitu sih. Kemudian. Kemudian juga. Apa lagi nih. Kira-kira. Oh iya. Bybar. Kalau misalkan mau dipake. Kota. Nyarang kota gitu ya. Kalian mau pasangin. Bybar. Sama. CPU. Bisa. Cuman. Ya bisa sih. Cuman. Aku lebih rekomen. Kalau misalkan memang mau dipair. Buat nyarang kota. Mungkin Osman ya. Kenapa Osman. Karena disini Osman ada damage. Dealernya juga di Osman. Ada skill satunya. Dan kalau misalkan expertise. 1100 damage yang dihasilkan dari Osman. Jadi Osman ini nuker. Di combo sama Bybar. Dan alasan yang kedua. Kenapa gue lebih ke Bybar sama Osman. Daripada CPO disini. Karena talentnya sih Bybar. Kalau misalkan. Kalian lihat disini. Talent yang kita pakai adalah. Talent skill kan. Mayoritasnya. Jadi otomatis. Kalau CPO kan gak ada damage. Gak ada damage factor disitu. Ya kan. Di CPO tuh gak ada damage factor. Yang ada damage factor disini Osman. Skill satunya. Jadi lebih cocok ke Osman sih. Kalau dari analisa gue. Dan jadi tuh kayak gimana ya. Kalau misalkan. Kalian pakai. Osman tuh kayak langsung. Bisa. Ngebunuh kastil lah tuh. Lebih cepet aja gitu. Pada saat skill keluar. Langsung kayak. Jeder gitu sakit kan. Terus juga di Osman ini ada. Tambahan capacity juga disini. Troop capacity. Sebanyak 10%. Di skill pasif keempatnya si Osman. Jadi ini cakep banget sih pasti. Pasti cakep banget. Boleh kalian tes lah. Boleh kalian tes. Boleh kalian tes. Ya mungkin untuk sementara. Itu sih. Buat kombonya si Baibars. Oh iya. Kalau kalian mau pakaiin. Baibars sama Mehmet juga. Oke oke aja. Oke oke aja kok. Soalnya Baibars juga talentnya. Kan yang kita pakai talent skill gitu. Jadi oke oke aja. Kalau mau pakai si Mehmet ini. Apa lagi ya. Baibars Elchid. Gue kurang rekomen sih. Soalnya. Masih banyak yang bisa kalian. Jadiin. Secondary nya lebih bagus. Masih banyak. Yang secondary nya bisa. Lebih bagus. Buat si Baibars. Tapi gak buruk-buruk banget. Dan gak jelek-jelek banget. Kalau misalkan Elchid sebagai secondary. Karena yang kita. Butuhkan kan. Dari Elchid. Cuman ini ya kan. Damage factor nya aja disini. Skill 1 dan skill 2 nya. Itu namain damage factor. Jadi. Boleh-boleh aja. Ya mungkin itu aja sih. Buat kombo si Baibars. Jadi. Gue udah. Gue bakal. Ngerangkum disini. Kombonya buat si Baibars itu. Kalian boleh pakai pertama. Baibars sebagai primary. Sansu sebagai secondary. Kemudian. Kalau misalkan. Sansu kalian ini. Eh sorry. Kalau misalkan ada. Atoflat. Atoflat kalian. Dan sudah expertise. Kalian boleh menjadi. Diganti Sansunya. Baibars primary. Dan Atoflat sebagai secondary. Disini. Menurut gue sih. Yang paling oke itu. Baibars Sansu. Baibars Atoflat. Baibars Belisarius. Atau Belisarius Baibars. Itu juga cakep. Ada sinerginya. Ada skillnya bersinergi disitu. Dan. Kalau misalkan. Memang kalian mau nyerang kota. Gitu ya. Kalian pakai Baibars. Sebagai komandan. Untuk nyerang kota. Komandan. Untuk rally city. Gue saranin Baibars. Pakai Osman deh. Yang udah. Paling rekomen dari gue. Baibars sama Osman. Kalau misalkan. Kalian mau. Ngerally city gitu ya. Atau. Nyerang city. Gitu aja sih. Kalian jangan terlalu terpaku-paku banget. Dengan apa yang gue bilang disini. Karena. Baibars ini. Diuntungkan dengan. Talent skill sih. Jadi kalian mau. Pasangin Baibars. Sama. Commander- Commander. Apapun. Gue bilang. Cocok-cocok aja. Terutama. Commander yang. Yang ada. Skill damage. Damage. Jadi. Kalau misalkan ada. Commander legendary. Yang skill damage. Kayak Elchid disitu. Atau Mehmet. Kalian boleh. Jadiin mereka itu. Sebagai secondary. Itu oke-oke aja kok. Saksa aja. Gak ada yang salah gitu ya. Dan kalau misalkan. Emang Baibars. Mau kalian pasangin. Secondary nya. Sama semua. Commander epic. Cavalry. Itu juga gak salah. Itu juga saksa aja. Jadi cocok-cocok aja gitu. Tapi. Tetep. Yang jadi rekomen. Buat gue yang tadi. Yang tadi itu. Tetep yang paling gue. Rekomen sih. Oke. Sekian aja video dari gue. Ini gue udah ngebacot. Panjang. Hali lebar gitu ya. Semoga kalian gak bosen. Dan. Semoga gak bosen deh. Gitu aja ya. Setoalnya. Gue udah coba. Mempersingkat waktu juga. Penjelasan gue. Tapi tetep. Dapetnya 20 menitan gitu ya. Beradih. Oke. Buat temen-temen gue. Temen-temen. Beradih-beradih gue. Di sini. Yang baru. Klik videonya. Dan baru. Tahu. Ada channel Anotoria. Sama nih gitu ya. Langsung aja di subscribe. Oke. Oke. Jangan lupa buat di subscribe. Dan juga di like videonya. Dan jangan lupa di share. Apabila berkenan. Oke. Bye-bye semua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.